Ia ditangkap pasukan anti terorisme polisi Uttar Pradesh Umar ditangkap bersama dengan Kozi Jahangir, alam kosmi Rekannya di Islamik Da'wah Center atau IDC IDC merupakan sebuah LSM yang dia kelonglah dari Okhla di Delhi Umar di Tuding melakukan pemaksaan masuk Islam sekitar seribu orang hidu Umar menurut polisi mendapatkan dana terutama dari isi Pakistan yang terkenal Untuk mengubah demografi India Ia bahkan dikaitkan dengan dugaan konspirasi kriminal untuk membunuh Yati Narsiganan Saraswati Yati adalah pendeta ekstremis Hindutfa dari Kuil Dasna Ghaziabad yang sering menyerang Islam Pemberitaan media arus utama di India terhadap kasus Umar Ini hanya berasal dari satu sumber yakni polisi Ada video kesaksian peramu alam yang beredar luas di internet Tetapi diabaikan oleh media Patut dicurigai lewat kasus Umar sebuah narasi sedang dibangun bahwa umat Hindu dalam bahaya Sebuah laman bernama News Laundry mencoba memberi keseimbangan berita Laman ini menemui istri Umar yang bernama Razia Razia telah menikah dengan Umar lebih dari 30 tahun Mereka berdua berasal dari keluarga Rajput di distrik Patehpur Uttar Pradesh Suami saya dulu murid Lord Hanuman Kata wanita berusia 51 tahun ini Dewa Hanuman adalah salah satu dewa dalam agama Hindu Ia disembah sebagai simbol kekuatan fisik, ketekunan, dan pengabdian Pernikahan Umar dan Razia sudah diatur sejak remaja oleh keluarganya Kami sangat religius sehingga orang sering memanggil saya Pujita Yang berarti orang yang memuja katanya Seperti kebiasaan untuk keluarga Hindu di Uttar Pradesh Mereka juga memilih Maghiznan Maghiznan merupakan ritual tahunan 30 hari Dan melibatkan umat yang berenang di sungai Gangga Saat itu tahun 1984 Umar sebelumnya bernama Sian Pratap Singh Kautam Ia belajar undogelar bachelor di Universitas Gopil Balat Fan Sekarang di Uttar Khan Salah satu teman sekamarnya di Universitas adalah Seorang Muslim bernama Nasir Khan Nasir membawa suami saya bersebeda ke kuil setiap minggu Suatu hari Sian bertanya mengapa dia begitu rajin menemaninya ke kuil Nasir menjawab Untuk menyenangkan Tuhanku Agama saya mengajarkan saya untuk menjaga orang-orang yang hakuk saya Kejadian itulah yang mengubah jalan hidup Sian Ucap Razia Hakuk yang dimaksud adalah Orang-orang di lingkungan sosialnya yang diwajibkan oleh agamanya Sian menghabiskan satu bulan membaca Al-Kitab, Kita dan Al-Quran dan kemudian masuk Islam Ia mengambil nama baru Muhammad Umar Gautam Sekitar tahun 90-an Umar dan Razia pindah ke Delhi Selama lebih dari satu dekade Antara 1995 dan 2007 Umar bekerja di Ajmal Enshans Menurut Razia, suami mengawasi sekolah yang dikelola Ajmal Enshans Pada 2008 Umar mendirikan lembaga amal islamik dakwah center Salah satu kegiatan IDC Kata Razia Secara rutin membagikan selimut kepada yang membutuhkan Dan memberikan sembako kepada masyarakat selama masa lockdown Perihal keterkaitan IDC dengan conversion racket Seperti dituduhkan polisi Razia menjawab Jika ada yang mendekati suami saya untuk masuk Islam Pernanya sebagai fasilitator yang membantu dengan dokumen Di India, untuk meresmikan konversi atau perpindahan agama Orang tersebut diminta mengajukan pernyataan tertulis Yang ditanda tangani oleh hakim subdivisi Setelah itu, IDC akan mengeluarkan sertifikat konversi Yang ditanda tangani Jahangir Kasmi Razia membantah tuduhan pendanaan IDC berasal dari izi Pakistan Badan intelijen terbesar dan terkuat negara tetangga India itu Razia mengatakan IDC mendapat dana dari teman, kerabat, dan simpatisan mereka Termasuk di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Inggris Selain itu, IDC menerima sebagian zakat Suami saya seorang ulama yang dihormati Gara-gara kejadian ini, seluruh keluarga saya jadi resah Kata Razia Soal tuduhan pemaksaan agama, Razia berkata Ada pembantu rumah tangga kami dari Nepal Tanyakan padanya apakah kami pernah mencoba mempengaruhinya Untuk mengubah agamanya Umar dan Razia memiliki dua putra dan seorang putri Anak tertua seorang insinyur di sebuah perusahaan IT Anak nomor dua sedang mempersiapkan diri untuk MBA Putri mereka Fatima adalah asisten profesor di sebuah universitas di Delhi Semoga Allah menguatkan iman Umar dan keluarganya Amin